Intro Kasus dugaan korupsi tata niaga komunitas Timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung menjadi sorotan Terlebih dalam dua hari ini, Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka yang jadi sorotan publik Sementara total tersangka di kasus ini ada 16 orang Terbaru suami artis Sandra Dewi, Harvey Mung ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada Rabu 27 Maret 2024 malam Satu hari sebelumnya, Helena Lim Kresirich Pantai Indah Kabuk juga ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka pada Selasa 26 Maret 2024 Helena Lim ditetapkan menjadi tersangka setelah Kejaksaan Agung memeriksanya sebagai saksi Dalam perkara ini, tim penyidik telah menetapkan 16 tersangka termasuk perkara pokok dan obstruction of justice alias perintangan penyidikan Tersangka dari penyelenggaran negara Yang pertama, Emreza Palevi Tabrani, selaku mantan direktur utama PT Timah Yang kedua, Emil Emitra, selaku direktur keuangan PT Timah tahun 2017 hingga 2018 Yang ketiga, Alwin Albar, selaku direktur operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus direktur pengembangan usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah Tersangka dari pihak swasta Pemilik CV Venus Inti Perkasa, Tamron alias Aon Yang kelima, ada manajer operasional CVVIP, Ahmad Albani Yang keenam, komisaris CVVIP, BY Yang ketujuh, direktur utama CVVIP, HT alias ASN Delapan, general manager PT Tinindo Internusa, Rosalina Direktur utama PT Sahari Wiguna, Binda Sentosa berinisial RI Kesepuluh, SG alias AW, selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang Kesebelas, MBG, selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang Kedua belas, direktur utama PT Revin, Bangkatin, Suparta Ketiga belas, direktur pengembangan usaha PT RBT, Reza Andrian Shah Empap belas, Tony Tamsil alias Aki, adik Tamron Kejago menetapkan Tony Tamsil alias Aki sebagai tersangka dalam OOJ Kelimabelas, manager PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim Ke enam belas, Harvey Moy, suami artis Sandra Dewi Kelimabelas, Mishap, tradu pengembangan usaha PT